Kids, tahukah kamu bahwa dua samudera terbesar di dunia punya tampilan yang berbeda? Yap, kali ini kamu akan diajak melihat samudera pasifik dan samudera atlantik, nih. Di samudera-samudera terbesar dunia ini hidup banyak sekali pelanton juga mamalia laut. Meski dinamai dengan nama yang berbeda, samudera-samudera di dunia saling berbaur satu sama lain. Hal ini enggak lepas dari sifat yaitu mengisi ruang. Samudera pasifik merupakan samudera terbesar dan terdalam di planet ini. Sedangkan, samudera atlantik menempati posisi kedua sebagai samudera terluas di dunia. Keduanya punya karakteristik yang unik, misalnya kadar garam samudera atlantik yang lebih tinggi daripada samudera pasifik. Perairan dengan kadar garam lebih rendah, enggak bisa dengan mudah mengalir ke laut dalam. Air juga lebih cepat menguap daripada air hujan yang bisa mengisi atau menambah volume perairan nyakit. Cap Horn atau Tanjung Horn adalah tempat bertemunya samudera pasifik dan samudera atlantik. Cap Horn ada di ujung selatan Amerika, disinilah arus kuat ditemukan mengangkut arus dari samudera pasifik ke atlantik. Pemandangan dua jenis air yang bersebelahan tapi enggak menyatu sering dianggap sebagai perbatasan samudera pasifik atlantik. Sebenarnya perairan beda warna itu adalah air tawar yang dipenuhi sedimen dan bertemu dengan air asin yang berwarna gelap. Kamu mungkin perlu memahami kalau lautan yang terlihat biru sebenarnya enggak benar-benar biru lho. Air di lautan berwarna bening, kedalaman dan situasi bawah lautlah yang berbeda dan memengaruhi warnanya. Air laut akan terlihat biru ketika kedalamannya cukup dalam sampai matahari enggak bisa memantulkan sinarnya sampai ke dasar laut. Yap, cahaya matahari bisa diserap dan dipancarkan oleh molekul air di laut. Panjang gelombang cahaya yang lebih pendek akan menyebar, memberi kesan warna biru pada lautan. Selain itu, apa yang ada di laut juga memengaruhi warna laut yang kita tangkap. Warna lautan digunakan sebagai cara bagi para ahli oseanografi mengungkap kesehatan atau situasi lingkungan laut, lho. Warna hijau di lautan disebabkan oleh banyaknya fitoplancton, makhluk kecil yang hidup di lautan dan memanfaatkan klorofil untuk menyerap sinar matahari. Ketika klorofil dan sinar matahari bertemu maka dihasilkan oksigen yang jadi makanan dan sumber kehidupan di planet bumi kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!